Kalau ini berarti dosen yang memotivasi malah sesuanya Assalamualaikum, hai Mami Jen Selamat datang di channel aku, Ari Prianti Hai, gimana kabarnya bunda? Semoga sehat selalu ya, biar terus strong untuk anak-anak dan terus berkarya Di video kali ini aku mau nyobain berbagai macam keju cheddar Yang banyak beredar di warung, di Indomaret, di Alpamaret, di supermarket terdekat Pasti ada, jadi ini merek yang pasaran aja Mana sih yang paling enak dan sesuai ekspektasi kita rasanya? Kita cobain yuk Oh iya, hari ini aku ada bintang tamu Kita panggit dulu ya Ini adalah bapak suami Biar tak subjektif, aku ngundang pak suami yang suka keju juga Untuk nyobain keju-keju ini Let's go Oke, langsung saja kita cobain keju yang pertama Pro Cheese 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 Gak usah minum lah Gimana? Gimana rasanya? Rasanya ya sama-sama seperti itu Coba ada waktu ini sih Kita belum nyobain yang lain Jadi rasanya ini gak terlalu asin Teksturnya keras Jadi Kalau di gigi itu gak nempel di gigi Gak nempel di langit-langit Terus dia langsung hancur Tapi gak lumer gitu Jadi Keras Utuh Kuat gitu Tapi gak asin Dan gak terlalu kering Rasanya tadi kurang begitu kaya ya Jadi kayak Agak monopon gitu sih Rasanya Yuk langsung saja kita nilai Pro Cheese Gold Jangan lupa Itu kok speedolnya dulunya di kamu ya Gak apa sih Pro Cheese Pro Cheese Pro Cheese Kita cari dulu Pro Cheese Kita nilai Risenya Satu sampai Sepuluh Sepuluh Tiga Dua Satu Ini matematis banget Nomor 3 Gak apa-apa Jadi kan Ini tujuh tujuh berapa Tujuh ya Udah tujuh aja Nomor 3 guys Iya Ini ada rumusnya nih kayaknya ya Oke Yang kedua 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 apa nih pak Yang kedua pak Kedua kraft Kedua kraft Ini aslinya dari Australia Eh iya gitu Insya Allah Iju legendaris Masyarakat Indonesia Coba Sekarang aku ambil duluan ya Iya boleh-boleh Ini mah rasanya Sudah sangat familiar sih Ini dulunya orang Martabak Sama Roti Bakar Pada pakai ini Sekarang udah pada berahli ya Mungkin karena dia Ini rasa keju yang sangat kita kenali ya gak sih Jadi kadang kayak bias gitu Rasa keju tuh yang seperti ini Kita kayak terpatri kayak gitu Padahal kayak gitu macem-macem Oke pak bisa dinilai pak Bisa Bapak dulu Itu gimana rasa si kraft ini Si kraft ini rasanya familiar Dia Lebih Di lidah itu Lebih gurih daripada yang sebelumnya Itu sih Kalau kata aku Si kraft ini asin Tapi asinan ya Enggak asinan banget ya Asin aja ya Kok gigi tuh Tau bahwa itu keju gitu Terus dia creamy Lebih lumer Di lidah Jadi Enggak terlalu effort Kayak yang ini Kalau digigit Gitu Terus kayaknya sih Ini kalau misalkan Makanan panas Jadi lebih mudah lumer Itu karena dia teksturnya Lebih creamy Oke langsung aja kita nilai Keras ya Jangan misalnya Kebalap balik Siap 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 Oke langsung aja 3 2 1 3 3 3 4 4 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 14 15 13 Macchender ini adalah merek yang saya juga belum tau Karena itu saya baru beli, baru banget beli Karena sebelumnya belum pernah beli Oh tata Macchender itu dari Jepang guys Ini keju nomer satu di Jepang tulisannya Telah memproduksi keju di Jepang sejak 1929 Dia brand nomer satu di Jepang loh Paling mahal pada antara yang lain Ya, ini paling mahal di antara yang Enggak, tetap mahalan ini sih Itu ostradis soalnya Oke, langsung aja kita coba pak Macchender tapi nama-namanya kok gak ada nama Jepang-Jepangnya Harusnya kan agih yang barat Osa Itu Osa emang artinya keju apa? Yang artinya keju bos Enggak, kita jangan memberikan penilaian Karena dia merek dari luar ya Jadi harus satu objektif Rasanya si Macchender itu kalau menurut saya Dia gurih, dia lebih kaya Macchender ini Tapi aku pernah lihat-lihat juga Dia ada versi slice-nya juga ya Ada slice, ada keju olive, ada mozzarella Ada yang warna hijau Ada versi ekonomi sih banyak banget versinya Boleh, boleh Ada mozanya gak? Ada, ada, ada Nanti kita coba ya Boleh, boleh buat bikin rasanya bisa Gimana menurut babak rasanya si Macchender? Macchender enak Tapi saya gak boros-boros juga sih Masih nilainya biasa aja Karena biasanya 0-10 guys Gitu Oke Asin Terus creamy Walaupun tidak se-creamy Kraf Ya creamy Tapi yang lebih keras gitu Jadi digigit pakai gigi itu Kraf gitu Gak bunyi gitu sih Ya pokoknya dia lebih keras teksturnya Jadi kalau dipakai makanan panas itu tetap lebih lumer yang ini Lebih cepat lumer yang kraf Tapi rasanya 11-12 ya? Enggak lah Enggak ya? Enggak lah Jadi berapakah nilai si Macchender ini? 3, 2, 1 Gitu Enggak omokel Siapa tau nanti yang keju yang buat tamor Indonesia tuh enak Luji gak? 7,4 Bapak ini kayaknya jurusan statistik dulu S1 nya ya pak ya? Enggak bukan Ini nilainya Kenapa gak? Jadi nilainya meningkat terus Jadi kenapa kok nilainya gak? 7,4 7,458 Sekian 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 Ini kan udah dibulatkan lah Oh udah dibulatkan Oke Selanjutnya Ini keju tanpa bungkus Kasian banget ini Si Widis Katanya harusnya bungkusnya dicari dulu Sudah dibuang Bapak Dicari gimana? Jadi gini guys Widis ini adalah Keju yang paling lazis di Bandung Kalian banyak suka lagi Ya gitu Kata siapa? Apa namanya? Paling banyak digunakan sama Seller martabak dan roti bakar Kata siapa emang prasur? Liat aja Satunya ini Keduanya procis Tiga nya kerap Insya Allah saya bener ya Duta martabak manis guys Insya Allah saya bener Kalau saya salah ya Correct me if I'm wrong ya Di comment di bawah ini guys Bawahnya bener gak sih? Gak tau Masih amatir guys Jadi gimana menurut Bapak Rasanya si Widis 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 Enak Tidak ada yang tidak enak Semuanya aja enak Enak Kalau menurut aku Widis ini Kayak singkong gak sih? Kayak makan singkong gitu loh Dia enak kalau dibikin singkong itu Singkong keju enak Gak rasanya tuh mirip singkong Di Garut itu ada tukang singkong keju enak Juga dia pake gigi Tau dari mana? Ada Nanti saya fotoin nanti Jadi dia itu pas digigit itu Gak ada asinnya Teksturnya keras Harus pake gigi Ya iyalah pas pake ngaki Jadi pake gigi digigit gitu Agak keras teksturnya Terus kayaknya kipo ya Gampang lumer gitu Kalau di makanan Dan kalau di parut tuh Dia bisa tegak-tegak gitu Karena dia kaku Terus rasanya Ya itu Enggak Tidak terlalu gurih Tidak terlalu kini Enggak terlalu asin juga Jadi Kalau di lidah aku Malah kayak Makan singkong gitu loh Ingin sini ada satu-satunya keju Yang nyangkut gigi aku yang bolong Katanya nyangkut gigi yang bolong Masalah kejunya sih? Kejunya soalnya Keras gitu Ya keras ya? Jadi enggak Enggak melelah Enggak melelah Berapa nilai untuk si Winchis? Taraaa Enggak beda jauh kok Iya kan Bukan nyontor saya Selamat Sebelum ini juga udah ada nilainya Sebelum ini Karena udah prepare semalam udah coba Kenapa Kenapa kok dia lainnya bulet Padahal yang lain enggak 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 apa-apa Maksudnya yang 6,1 Jadi ini si Winchis Belum memenuhi selera aku Jadi belum sesuai aja Sama selera aku Bukan enggak enak Tapi memang belum sesuai Sama selera aku Itu lah Kenapa dia Masih ada stoknya di kulkas Karena Aku belum cocok Untuk pakai Winchis ini Ke berbagai masakan Karena Enggak 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 Oke Maksudnya masing-masing keju ini Akan lebih sempurna Di Spesialisasi masing-masing makanan sih Jadi kalau si Winchis ini Kayaknya Cucoknya dia dibikin singkong tuh Yang taburan singkong Terus kalau Ini sih Procis itu banyak Di Nah ini yang masuk ke Semuanya Ini pendatang baru Yang nanti kayaknya Bakal jadi pesaing Sayang berat ya Tapi memang ini harganya sama sih Ini Kedua ini Di atas 20 Tapi tetap Kalau buat aku sih Yang paling enaknya Keju Moza sih Beda bapak Ini cheddar Nanti Mozzarella Mereknya juga macam-macam Mereknya bukan ini lagi ya Tapi ada ini Ada ininya Tapi ntar ada yang beda Siap Oke Sekian dulu Review Keju cheddar Pasaran Kali ini Gitu Ini bisa ditemukan di Indomaret Di Alpamaret Di Borma Di Yogyak Semuanya Karena gampang banget Ditemukan Makanya kita bisa review Semoga video ini bermanfaat Kalau kamu suka Jangan lupa subscribe Like Dan komen Komen Komennya yang positif Yang penting Membangun Yang penting Membangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi Biar gak ketinggalan videoku yang lain Terima kasih Bye 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 Dua 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 End